Sebelum memasukin ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap! Disclaimer dulu coy! Semua yang di-share bukan berarti aneh lebih paham, tetapi hanya sebatas sharing. Mantap lagi hehehe. Lima musisi diduga penganut satanisme. Masih ingat bukan dengan aksi penolakan Lady Gaga saat akan konser di Indonesia. Penolakan tersebut berdasarkan isu yang berkembang luas bahwa Lady Gaga diduga adalah pengikut ajaran setan. Media-media teoritis luar negeri banyak yang menganggap penampilan dan lagu-lagu Gaga kerap mengarah pada teori konspirasi satanisme. Namun tak hanya Gaga yang diduga berhubungan dengan gerakan satanisme atau yang populer dengan nama Illuminati. Beberapa penyanyi top juga dikaitkan dengan penyebaran ajaran berbahaya yang bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia baru di bawah pimpinan iblis. Memang bukti yang benar-benar konkret dan absolut belum terkuap. Yang pertama, Jay-Z. Rapper yang satu ini memang paling santer diberitakan sebagai tokoh berpengaruh dalam ajaran tersebut. Banyak yang meyakini bahwa suami Beyoncé Knowles ini adalah salah satu motor pergerakan Illuminati. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Lagu-lagu berisi unsur satanis dan menghujat Tuhan adalah pemicu utama tuduhan ini. Yang kedua, Beyoncé Knowles. Sebagai istri Jay-Z, tidak aneh jika mantan personel Destiny Child ini juga dituding sebagai pengikut setan. Pasalnya, banyak ahli yang menganalisis munculnya simbol-simbol Illuminati dalam karyanya. Banyak juga spekulasi yang mengungkapkan tentang darah setan yang mengalir di dalam tubuh Blue Ivy Carter, anak dari pasangan Beyoncé dan Jay-Z. Yang ketiga, Rihanna. Beberapa orang yang terkait dengan Jay-Z memang kerap dicurigai sebagai pemuja setan. Termasuk superstar Rihanna. Selain karena talentanya yang luar biasa, peran Jay-Z juga sangat besar untuk mendongkrak karyanya. Selain unsur kedekatan, Rihanna juga kerap menyisipkan simbol-simbol Illuminati dalam karyanya. Sebut saja mega hit Umbrella. Tembang ini dinilai menyebarkan isu provokatif yang mengajak pendengar bergabung dalam payung iblis. Yang keempat, Kanye West. Tak hanya Rihanna, Kanye West juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jay. Baik dalam hal musik maupun bisnis. Namun terlepas dari kedekatan itu, satu hal yang membuat publik menuduhnya pemuja setan adalah pernyataannya sendiri. Dia pernah mengaku di depan penonton konsernya bahwa dia berhasil mendapat kesenangan dengan memuja setan. Yang kelima, Katy Perry. Saat ini, Katy Perry yang notabene adalah sahabat dekat Rihanna ini memang dikenal sebagai bintang yang berada di puncak ketenaran. Namun demikian, dia sempat mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan. Dalam sebuah sesi wawancara, Katy mengaku telah diperkenalkan pada musik sejak usia 15 tahun. Namun karena musiknya tak berjalan dengan baik, dia memutuskan menjual jiwa pada setan. Entah apa maksud pentanyaan Katy kala itu. Yang jelas indikasi-indikasi yang mengarah pada tuduhan penganut satanisme kerap terpampang dalam karyanya. Itulah beberapa musisi yang diduga pemuja setan. Gimana menurut N.T. Mantaab Sampai jumpa di video selanjutnya.